Intro Shalom, selamat sahabat bagi kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada sahabat yang indah ini, kita patut bersyukur bagaimana kita sudah sampai di penghujung triwulan pelajaran kita ini. Yaitu di pelajaran ke-13 berjudul Akhir Dari Misi Allah. Saudara, kita akan baca ayatnya yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan berbicara tentang Akhir dan Misi Allah. Maka kita akan mengingat kembali dan pelajaran ini juga akan menunjukkan satu Alkitab ataupun satu buku yang fokus tentang kondisi dan juga kriteria orang-orang pada saat Akhir Zaman. Yaitu Kitab Wahyu. Kalau kita ingat Kitab Wahyu, ini adalah salah satu buku nubuatan dan juga di mana kondisi orang-orang pada saat di Akhir Zaman. Kita sudah mempelajari bagaimana kondisi Akhir Zaman sekarang semakin merajalela dan banyak orang-orang semakin jahat dan orang baik semakin baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pelajaran Kitab Wahyu mempelajari dan berusaha dengan antusias untuk mengidentifikasi kata-kata ataupun tanda-tanda dan peristiwa yang dibuatkan dan menandai sejarah gereja dari awal hingga akhir zaman ini. Dan pelajaran kita di sabat yang ke-13 ini ingin menunjukkan bahwasannya pentingnya mempelajari tentang Kitab Wahyu di akhir zaman ini. Adanya kondisi yang sangat genting dan kita perlu memberitakan suatu firman. Dan fokus dalam Kitab Wahyu di pelajaran ke-13 ini adalah pada suatu pribadi alat kita akan menjadi seorang misionaris dalam gereja. Dan itulah makanya kita akan mempelajari tentang akhir daripada misi Allah. Di mana Kitab Wahyu ada salah satu buku yang memfokuskan di mana kita harus menginjil. Kita harus memberitakan firman Tuhan agar misi Allah dapat berjalan. Dan akhirnya kita mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi inilah pelajaran kita di sabat yang akan kita bahas sepanjang satu pekan ini. Tuhan Yesus memberkati.